gimana wah mantap bener enteng gak gasnya nah itulah kalau gasnya enteng berarti tenaga kudanya itu main ya kalau nanjak langsung bertanaga kuda udah kalau udah enteng gasnya sip mantap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera semoga kita sehat selalu alhamdulillahirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohim berbagi sharing tentang cara mengatasi mobil truk apapun yang berhubungan dengan turbo turbo itu biasanya sepengalaman saya untuk mengatasi biar tenaga itu tidak ngeden tidak ngempos biar posisi ada isi armada apapun nanjaknya itu turbonya langsung main dan intinya biar tenaganya josh dan mantap tidak ngempos saya akan membongkar sarang tawonnya ini lagi dibongkar sarang tawonnya dengan muntir handal ini Bang Marko ini ini mobil kantor PS 125 HD kebetulan kebetulan kalau posisi nanjak kurang bertenaga agak ngeden nah saya akan membongkar saya unjukin membongkar sarang tawonnya nah ini sarang tawonnya sarang yang berhubungan selangnya langsung ke turbo Bang Marko udah coba copot sarang tawonnya wah udah bautnya udah dilepas nah itu sarang tawon yang berhubungan ke turbo nah coba taruh kesana nah kita mengatasinya mencucinya dengan ini apa pertamak apa bensin apa istilahnya yang plus gak jadi masalah nah pertama kita tutup lubangnya inilah cara sederhana mengatasi biar tenaga mobil josh dan tenaganya tidak ngempos waktu menanjak itu jreng turbo nya langsung main nah lubang satunya ditutup lubang satunya diisi bensin biar penuh terus biar penuh perkiraan itu antara 3 liter 4 liter kalau nyampe pool saya menggunakan pertamak pertalit sama bensin sama cara mengatasi biar tenaga mobil itu tidak ngempos dan tenaganya waktu menanjak apa datar apa jalan lurus langsung josh tenaganya nah itu tutup lagi bagiannya plastiknya tadi mana tenang aja nyantai slow tapi pasti mudah-mudahan tayangan ini bermanfaat untuk teman-teman dimanapun berada kalau punya armada tenaganya ngempos kurang biasanya turbo itu kalau mau dia main waktu menanjak dia akan bermain turbo itu tapi kalau sarang tahun ini kita bersihkan dia tidak akan menanjak aja bermainnya nah langsung dikocok kocok terus goyang inol goyang inol goyang inol terus ya berdua berdua kocoknya berdua ayo pegangin terus yang 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 istilahnya berhubungan dengan turbo nah ini saya akan perlihatkan inilah ini turbonya turbo counter 125 HD nah ini selangnya kemari dia selangnya kemari nah sarang tawanya nempel disini di depannya radiator makanya kalau sarang tawanya itu kotor berdebu dia akan mengurangi daya hisap daya tenaga turbo ini jadi kalau udah dibersihkan sarang tawanya insyaallah tenaga mesin ini dia tidak akan ngeden langsung josh kayak punya tenaga kuda coba jangan dibuka dulu diamkan selama 5 menit apa 10 menit diamkan dulu diamkan kita break dulu nunggu 10 menit biar bensin atau pirtalit itu pertama meresap dulu ke pori pori sarang tahun ini nah ini udah nunggu 10 menit coba kocok lagi goyang ini lagi biar rata biar gram gram kotoran di dalam itu biar keluar kalau pakai air kurang begitu bersih dalamannya tapi kalau pakai pirtamak pakai bensin atau pirtalit dijamin dalamannya itu akan luntur dan bersih nah coba kita tuangin buka tutupnya saya yakin ini udah hitam kotorannya jadi maksimal itu dua kali atau tiga kali coba tuangin terus terus itu kan jadi hitam begitu lagi tuangin lagi tuangin lagi pegangin itunya maksimal maksimal tiga kali awas berantakan bang pelan-pelan embernya diangkat dikit mendingan ke atas ke atasin embernya nah jangan nempel nah ke atasin embernya waduh kayaknya bang Marco belum makan ini gemeteran begitu tangannya jangan grogi jangan dientot langsung aja bang Marco langsung tumpah tumpah dikit wajar langsung aja jangan dientot nah langsung maksimal maksimal itu tiga kali tutup lagi yang rapat sebetulnya pakai tangan juga gak apa-apa dibekap nah udah kocok lagi udah pake tangan aja dibekap aja pakai tangan ya kocok lagi biar maksimal maksimal itu tiga kali mengurasnya kocok terus ayo gantian bang Marco gantian biar cepat kocoknya udah lemes tenaganya gantian kalau ini biasa goyang di rumah ini lain goyangnya udah udah tau lubang ini mah lubangnya udah ahlinya turun naik ini mau goyang kiri goyang kanan nah udah udah buang lagi buang 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 coba ayo rasa gramnya pada turun rasa gramnya hitam begitu maksimal tiga kali sekali lagi sekali lagi kita break ini yang ketiga kalinya nah kotorannya ngumpuli ngumpuli sini besinya karat-karat itu ayo kocok lagi terakhir terakhir biar puas dan yakin bersihnya makanya tiga kali udah gantian bang marko langsung sama bang marko yang udah ahlinya langsung buang waduh udah seperti biasa goyang udah oke udah siap udah buka langsung tuang kotorannya ya bang pertama jadi hitam begini terasa di tangan itu terasa gram-gramnya keluar tuh gram-gramnya pada keluar tuh udah udah sip udah langsung langsung kita pasang disana lagi pasang lagi baru kita tes tenaganya seperti apa pertama ini sampai kayak oli bekas menguras sarang 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 tawon turbo ps counter 125 HD gimana udah beres pasangnya udah beres beres ya nah inilah sarang tawonnya jadi sarang tawon turbo udah beres dipasang ayo udah tutup coba kita tes seperti apa atas suaranya seperti apa enteng gak gasnya biasanya karena saya udah sering kali menguras turbo entah mobil dina entah yang dutro sangat enteng gasnya gimana wah mantap bener enteng gak gasnya nah itulah kalau gasnya enteng berarti tenaga kudanya itu main kalau nanjak langsung bertanaga kuda udah kalau enteng gasnya sip mantap neng 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 neng